Ada bagian romantisnya, bagian sedihnya, bagian marahnya, bagian bercandanya. Mukanya sama semua gitu, expressionless gitu. Oke, balik lagi di PSR. Kali ini kita akan nge-review The Lion King live actionnya yang baru aja dirilis oleh Disney. Nah, sesuai dengan tema The Lion King, jadi kali ini Play Store Rewards shooting di luar ya. Jadi sesuai dengan temanya, alam bebas. Jadi Disney baru saja merilis The Lion King yang versi live action, yang disutradarai oleh Jon Favreau dengan beberapa voice actor yang baru juga. Cuma James Earl Jones yang kembali sebagai Mufasa dari film animasinya, dia masih sama, jadi karakternya masih memerengen Mufasa. Sisanya voice actor-nya beda semua. Kemudian yang kembali lagi di film The Lion King ini adalah Hans Zimmer juga masih mengisi komposingnya. Dan dirisisnya setau gue juga, Tim Res juga masih sama bergabung lagi di film The Lion King ini. Sisanya semuanya orang baru semua. Kalau kalian lihat dari trailernya sendiri, film ini bener-bener realistis banget ya CGI-nya. Bahkan katanya sempat bilang kalau ini bukan motion capture, jadi bener-bener full CGI, bener-bener dari landscape view-nya, dari pemandangannya, dari binatang-binatangnya itu semua pure CGI, makanya bisa seralistis itu. Dari segi cerita dan plot, bener-bener sama persis, hanya ditambahkan sekitar beberapa menit. Jadi menariknya nih, kalau durasi dari film animasinya itu sekitar 88 menit, sedangkan film ini sekitar 120 menit. Jadi ada penambahan sekitar 30 menit lebih. Penambahan sekitar 30 menit lebih ini, setelah gue nonton dari segi cerita justru malah sama persis ya. Kayaknya banyak yang cuma direkaulang aja adegannya. Tapi ada beberapa penambahan-penambahan yang dilebih-lebihkan gitu. Misalkan bulunya Simba itu terbang kena angin dan ditemukan oleh Rafiki. Film live action-nya ini kayak ada ditambah-tambahin gitu scene-nya. Jadi kayak dimakan jerapah dulu, terus jadi kotoran dulu, terus dibawa sama kayak semacam kumbang, sampai akhirnya dibawa semut dan baru berada di tangannya Rafiki gitu. Dan mungkin beberapa hal-hal minor lainnya lah, kayak misalkan waktu si Scar nyanyi di-prepare, ternyata gak ada adegan HNS yang joget-joget, lebih majestik dan lebih realistis, jadi lebih kayak Broadway gitu. CGI-nya dan landscape view dan segala macemnya, gue udah gak usah ngomong masalah visual ya, itu udah bener-bener bagus banget, gue udah gak ngerti lagi. Gue perhatiin detail-detail kecilnya tuh, gue udah gak ngerti lah pokoknya bener-bener realistis banget lah. Tapi masalahnya dibalik realistisnya ini, ini jadi backfire gitu ke film ini sendiri. Kalau kalian tahu di Rotten Tomatoes, film ini sekitar dapet 50%, jadi cukup mengecewakan ya. Alasannya sih ternyata katanya adalah facial expression-nya tuh tidak mewakilkan voice actor-nya gitu. Jadi saking realistisnya tuh, mimik-mimik mukanya pun juga realistis, kayak seperti singa, seperti binatang-binatang lainnya gitu. Babi hutan ya babi hutan gitu, realistis. Terus kayak burung-burung ya kayak burung aja gitu, gak ada mimik-mimik mukanya gitu. Ketika nada atau tone pitch suaranya naik, turun, terus gahar, dan tiba-tiba misalnya berubah mau bercanda-bercanda, menyanyi-nyanyi, mimik mukanya atau facial expression-nya tuh bener-bener flat aja gitu, Simba udah dewasa kan suaranya diisi sama Donald Glover kan, yang suaranya merdu dan kawan-kawan gitu, kayak remaja ABG gitu. Tapi mukanya Simba sangar gitu, kayak singa, bener literally singa gitu, terlalu racist banget kayak singa. Jadi ketika ada bagian romantisnya, bagian sedihnya, bagian marahnya, bagian bercandanya, mukanya sama semua gitu, expressionless gitu. Mengganggu sekali gitu, bahkan di bagian lagu-lagu musikalnya itu, itu yang paling mengganggu sih, karena kan harusnya kalau musikal Broadway gitu kan, harus ada ekspresinya kan yang bener-bener ditunjukin. Tapi karena mereka mengedepankan realisnya itu, jadinya mengganggu gitu. Padahal oke sih, kalau misalkan gue mengambil ini dari perspektif orang dewasa, keren banget gitu. Apalagi komposernya Hans Zimmer ya, jadi bener tegangnya dapet, musiknya dapet, terus juga sadisnya dapet. Tapi kan sekali lagi ya, ini kan film untuk semua umur ya, kalau diambil dari perspektif film secara general, ini kayaknya gagal gitu, gagal menangkap hati para anak-anak, dan mungkin orang dewasa juga, dengan ekspetasi kalau ini film anak-anak gitu. Kalau misalkan memang mau dibuat film yang cukup dewasa, ya sekalian aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung, dibikin sangar, dibikin depres, dibikin gelap semua tonnya. Kalau di sini tuh kayak serban anggung gitu, dengan ton yang gelap, tapi gayanya cheerful gitu, jadi saling kontradiktif. Dan facial expression ini yang paling mengganggu sekali gitu. Jadi ketika bagian musikalnya tuh, kalau gue merem, musiknya tuh bener-bener dapet banget, tapi begitu gue melihat visualnya, jadi mengganggu sekali. Mungkin ini aja sih yang paling mengganggu, jadi overall nilai gue, cuma karena satu masalah ini aja, dan mengganggu keseluruhan aspek dan elemen ceritanya dari film ini, cuma bisa kasih nilai 6 per 10, untuk The Lion King live action ini. Oke, paling gitu aja sih, teman-teman kalau punya komen lain, atau feedback lain, mungkin bisa komen di bawah, bagaimana menurut kalian tentang The Lion King live action ini. Thank you udah nonton, setiap biasa, komen aja subscribe, akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!